selamat pagi, selamat siang, selamat sore, bahkan selamat malam ya, jumpa dengan Ira lagi di channel Ira saat ini ya, Ira sekarang lagi mau memetik buah persimen lihat ya, di latar belakang Ira ini ada buah persimen, saatnya, saatnya telah tiba Ira mau memetik buah persimen dan sudah bisa dipetik saat ini ya, tentunya teman-teman yang menyukai ya persimen mungkin sudah menunggu kapan waktunya Ira mau petik buah persimen nah, teman-teman semuanya nah, sobat-sobatku, mari ikuti Ira ya Ira mau petik buah persimen saat ini, oke ikuti ya sobat-sobatku, teman-teman ku, tolong dilihat ya kita harus menggunakan tangga, jangan mau mengambil buah persimen ini ya, ini dia pohonnya yang sekarang ini, yang buahnya cukup besar ya, ini hanya dua pohon ya, yang satu ini dan yang satu sana ya, yang Ira terungu-terungu terungu-terungu terungu di dalam sini, yang satu ini lagi disana ada enam pohon bersih kuah persimen ya tapi kuahnya sangat luasnya bisa dimakan sih ya bisa gitu manis juga tapi enggak seru kalau kita mau memetiknya ya seperti ini ini soalnya masih jam tengah 12 sial matahari di atas ya di atas kepala Ira jadi tidak terlalu satu tangkai ini aja jadi teman-teman pohon buah persimen Ira ini kalau dia berbuah dia akan batangnya ya akan terjuntai ke bawah ya akan terjuntai ke bawah dan kadang-kadang patah karena ini buah persimen Ira ini sudah apa namanya ya kurang lebih ada kali ya lebih dari 10 tahun umurnya dari umur pohon ini ya dan bila mana musim panas ya dia jadi kering banget akarnya tetap mendapatkan air ya tapi kalau batang-batangnya itu tidak tidak mendapatkan air karena kita punya sprinkle hanya khusus di sini ya kalau bisa membasahi bagian bawah atau akar-akarnya ya jadi batang-batangnya dari pohon ini ya kering jadi kalau dia sudah keberatan jadi dia biasa sometimes it's broke the limb ya patah dia punya batang jadi ya semoga nanti kalau sudah selesai buahnya ini saya mau mau apa ya muslim ya mau di potong-potong potong tangan-tangannya supaya dia bisa apa namanya berbuahnya melepar dibandingkan ke atas karena susah untuk mengambilnya dan juga terlalu kalau dia berbuahnya banyak sekali ini ya akan berat ini kita yang bagian bawah ini terlihat terang ya bebas dari dari apa dari tangkai-tangkainya karena kita sudah potong waktu tahun lalu ya pada musim dan keubur lalu setelah selesai buahnya kita petik kita potong ya saya ngomong suam 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 maupun jumpai seperti begini tapi saya tidak suka karena dia akan patah gitu ini sudah tidak kelihatan ya buahnya di sini karena hari Sabtu yang lalu ya lalu-lalu nah ini sisa-sisanya karena ini masih hijau pada hari Sabtu yang lalu ya teman-teman lihat masih hijau hari Sabtu yang lalu ada acara gereja di sini dan teman-teman kami dari gereja mengambilnya ya ini yang tersisa adalah yang masih hijau pada hari Sabtu yang lalu ya teman-teman saya pergi ke pohon yang kedua ini ya teman-teman nah ini sudah dimakan sama burung nih nih tuh sudah dimakan sama burung teman-teman ya teman-teman ini pohon yang kedua ya cukup banyak juga ya dia punya makan dan kita bisa share juga kepada teman-teman yang suka ada juga teman-teman yang tidak suka lihat ini lucu nih lihat ya segini dia punya dia punya buah ini eh apa namanya lucu banget ya poh gitu ya buahnya lihat tuh ya itu dia yang di atas sana ya teman-teman ya itu guys sedikit informasi dari ira atau liputan ira dari Morano Valley California tidak meliput tidak mau petik buah persimen saat ini oke see you ya selamat menikmati